Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya guys, lagi-lagi Bahar bin Smith membuat geger dunia maya. Kalian masih ingatkan beberapa bulan yang lalu di mana dia mengaku telah ditembak oleh orang tak dikenal guys. Tapi sekarang, kasus penembakan tersebut sudah tidak jelas lagi guys perkembangannya seperti apa. Bahkan, hampir tidak terdengar lagi ya. Nah, kali ini guys, Bahar Smith kembali membuat heboh setelah beberapa hari yang lalu ada pengakuan seorang gadis di bawah umur yang mengaku bahwa dirinya telah dinikahi oleh Bahar bin Smith tanpa sepengetahuan orang tuanya, orang tua si perempuan tersebut guys. Dan, parahnya lagi guys, gadis tersebut hanya dinikahi dalam beberapa hari saja. Kemudian oleh Bahar bin Smith, gadis tersebut dipulangkan ke rumahnya. Oke guys, yuk kita dengarkan dulu pengakuan lengkapnya gadis tersebut berikut ini guys. Ibu Marisha yang Ibu Hari mengadu ke saya, katanya seminggu tidak ada kabar. Menurut keterangan ibunya, ternyata selama satu minggu itu tidak ada di rumah karena ternyata sudah dinikahi oleh Abib Bahar. Apa betul demikian Ibu? Itu kronologinya gimana? Apapun orang yang ditahui oleh Abib Bahar bin Smith. Itu kronologinya awalnya gimana kalau bisa sampai berada di atau perkenalan dengan Abib Bahar bin Smith? Ya awalnya kan saya pulang kerja. Pulang kerja? Ya pulang kerja. Kerja di mana? Kerja di bengkel. Kerja di bengkel? Di mana itu? Di daerah Bedahan. Bedahan itu di Depok? Ya langsung di Depok. Di daerah Depok, iya. Sepulang saya kerja, Umi Jua menawarkan. Umi Jua itu sebagai apa? Umi Jua itu sebagai apa ya? Majikan. Majikan. Yang mekerjakan dengan Marisha. Namanya Marisha, iya. Jadi ART yang diganjikan jadi ART. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Malah kerja di mana? Di bengkel. Di bengkel. Berapa minggu itu ke bengkel? Di bengkel, kurang lebih 3 minggu. Jadi mau kerja di bengkel dengan terpaksa? Iya. Terus? Seperti lah bohongnya? Pas pulang kerja itu, Umi Jua menawarkan ibu minggu ini mau ikut ke pesantren Habibahar atau tidak? Umi Jua mengajak Leng Marisha ke pesantren Habibahar. Habibahar itu awalnya berkenalan dengan Habibahar. Ya, itu awalnya. Terus saat itu juga diajak ke pesantren Habibahar. Ya, itu berangkat habis bisa jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Pas dia sampainya di situ, ternyata Habibahar tidak ada di rumah. Habibahar sedang di luar. Habibahar kata Marisha gini, Umi, kenapa nggak pulang aja? Soalnya kan Umi Baribahar nggak ada di rumah ya? Ngapain kan? Terus ditunggu? Ditunggu, Pak Tobi nunggu aja kita sampai pagi. Akhirnya nginep di pesantren? Akhirnya nginep di mobil, dalam mobil. Oh, nginep di mobil. Di dalam mobil kita tidur. Pas pagi-pagi, pas bangun, Marisha langsung ngomong ke Umi. Umi, tolong pesenin Grab. Marisha mau pulang aja. Mau kerja, soalnya kemarin tetap ada harus masuk. Umi, bilang gini, ketika nggak usah kerja, Umi udah mengizinin. Tadinya Marisha mau kerja, malah dilarang. Dilarang semoga ngejual. Jadi ini harus nunggu Habibahar. Ya, harus nunggu Habibahar. Tapi akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu jam 8. Jam 8 pagi ketemu Habibahar. Di dalam rumahnya. Di dalam rumah. Di dalam marokok. Terus, nggak langsung ngomong di Marokok juga. Dia buru setengah jam, kalau nggak salah. Langsung ke taman. Di taman itu ngobrol, ngobrol, ngobrol. Kata Habib gini, Marisha di sini ngapain? Marisha jawab. Kerja, Min. Kerja di mana? Di BKF ada, Gini. Terus, Umi yang ngejelasin semuanya, kan? Umi yang ngejelasin. Terus, Habibahar bilang gini. Marisha mau nggak kerja, apa, ngurus anak-anak katanya. Ya udah, nih, boleh sekalian belajar juga, kan? Dapatin juga ya. Terus, kata Habibahar gini. Mau nggak, Marisha, nikah sama Habibahar? Ditawarin menikah. Itu yang menawarkan menikah langsung Habibaharnya. Langsung Habibaharnya. Padahal hari itu baru kenal. Baru pertama kali melihat, baru pertama kali kenal juga. Langsung ditembak, ditawarin. Langsung ditawarin nikah. Untuk dinikahin. Jawaban Marisha sendiri. Jawaban Marisha gini. Marisha mau izin dulu ke keluarganan ada di Cianjur. Cianjur. Ya. Ada ibu, ada abang juga di Cianjur. Ada saudara lah. Terus, kata Habib gini. Yaudah, Marisha izin dulu. Kalau misalkan Marisha udah terhubung sama orang tua, kasih haf-nya ke Habib. Kata Habibahar. Marisha pindah punya uwi juga, kan? Untuk menghubungi orang tua. Ya, ibu minjem hape buat menghubungi si mama. Atau uwi dia, boleh silahkan. Pas mau telpon, keburu direbut si hapenya sama uwi jual. Sama uwi jual direbut. Intinya nggak boleh menghubungi keluarga. Ya, seakan-akan nggak boleh tahu keluarga. Setelah itu? Nah, setelah itu kan biasanya bingung. Ngapain, mau ngobongin orang tua nggak ada hape. Habibahar tuh pengennya, apa namanya itu? Ngomong, sekarang nikahnya langsung malam, kan? Malam rambut tuh nikah, kan? Nikah tanpa sepengantar orang tua. Karena gara-gara nggak ada hape, kan? Nggak ada hape. Jadi yang salah tuh, apa namanya, Umi jual juga. Karena kan Marisha bilang gini, Umi, Marisha, nikah, mau di... apa nanya? Mau di... Terus tuwi, mau disaksikan sama orang tua. Umi bilang, katanya, nggak usah, nggak penting. Atau umi juga nggak penting. Iya, nggak tahu yang juga nggak penting. Ngapain? Pernikahan tetap terjadi? Pernikahan tetap terjadi. Karena kepingin hari bahan, pengen malam merabu juga. Lalu yang menjadi wali siapa? Yang menjadi wali. Ada wali hakim. Ada wali hakim. Saksi juga ada. Ada, itu dinikahi di hari berikutnya? Terjadi pernikahan itu? Enggak, hari Selasa baru ketemu, malam kamunya langsung nikah. Hari Selasa itu kan sudah malam merabu? Iya. Iya, berarti hari Selasa siang ketemu, malamnya tiba-tiba dinikahi. Di hari yang sama ditanya mau nikah atau tidak, pada hari itu juga terjadi pernikahan. Iya. Disaksikan, ada saksinya. Tapi untuk sebagai walinya, wali hakim. Yang Alisa sendiri tadinya tidak kenal. Iya. Dan ibu dari keluarganya, apakah ada berita sama sekali pemberitahuan untuk pernikahan? Tidak ada sama sekali. Malah yang terjadi, pulas kontak. Iya, hilang kontak. Oh gitu. Pulas kontak. Nah terus selanjutnya, setelah terjadi pernikahan, itu dilakukannya di rumah atau di mana? Di taman, di belakang pesanten. Di taman? Iya. Oh, terjadi pernikahan itu di taman? Iya. Apakah ada disaksikan beberapa istri Habibahar? Tidak ada. Tidak ada waktu pernikahan? Iya, karena kan. Tapi sebelumnya, istri-istri Habibahar juga tahu kalau akan terjadi pernikahan. Tidak bisa menyaksikan, tidak ada halaman. Oh, artinya mereka mengetahui pernikahan antara Habibahar. terjadi pernikahan antara Habibahar dengan Alisa, diketahui oleh istri-istrinya, hanya saja tidak dihadiri. Nah, setelah itu, setelah pernikahan selesai, dibawa ke mana, Alisa? Alisa langsung dibawa keluar. Hmm? Jalan-jalan. Iya, ini jalan-jalan. Terus mobil look Indomartri. Terus mobil look Indomartri itu bukan pernikahan. Jadi, tidak akan jalan-jalan. Menikahnya kan di pesantren. Ya, masih sudah menikah, langsung keluar, langsung pergi belanja, pulangnya ke hotel. Dan di hotel juga ada ajudan-ajudannya. Jadi, tidak sendiri, tidak berdua. Nah, ada ajudan-ajudannya. Untuk itu, mahar perkawinannya atau apa namanya, mas kawinannya ada juga dari Habibahar resmi? Ada. Seperti apa itu? Seperti uang. Uang? Iya. Berapa jumlahnya? 50 ribu kan? 50 ribu. Jadi, dengan mahar 50 ribu untuk menikahi seorang anak yang tanpa diketahui keluarganya. Begitu ya? Iya. Baik. Setelah terjadi pernikahan, itu ke hotel, itu selanjutnya, apakah terjadi semacam malam pertama juga gitu? Tidak. Tidak ada. Terus, ngapain di hotel? Di hotel itu, apakan jam 3 malam baru nyamka di hotel. Oh, jam 3 malam baru check-in. Ya, baru nyamka di hotel. Terus ngobrol-ngobrol, hidup, baru tidur itu habis umur. Habis umur baru tidur. Baru pada tidur? Baru pada tidur. Jaksa kamar dengan Habib Bahar Ben Smith apa terpisah? Tidak, satu kamar. Satu kamar. Ada azudannya. Jadi, satu kamar berlima. Satu kamar berlima hotel? Sekelas Habib Bahar Ben Smith, nyewa kamar, cuma satu kamar untuk tidur berlima? Iya. Di antara wanitanya? Tidur. Cuman ada Marisa? Iya, Marisa doang. Jadi, Marisa itu tidur satu kamar dengan 4 orang lelaki. Salah satunya Habib Bahar Ben Smith. Habib Bahar Ben Smith. Dalam satu kamar itu, tidak terjadi layaknya seperti malam pertama suami istri? Tidak. Tidak ada. Baik. Kalau gitu, malam berikutnya, kenapa sampai tidak menghubungi orang tua? Karena belum ada HP juga. Belum ada HP. Iya. Karena mau laporan ke Habib. Habibnya juga masih sibuk. Iya guys, itulah video pengakuan Marisa. Si gadis di bawah umur yang katanya dinikahi oleh Bahar Smith tanpa sepengetahuan orang tuanya guys. Dan kemudian oleh Bahar Smith dipulangkan hanya dalam waktu seminggu saja guys. Nah, disini guys, apakah hal itu benar atau tidak, saya juga tidak tahu dan saya juga tidak ingin menjustifikasi secara sepihak oleh karenanya menurut saya ini penting untuk direspon atau ditanggapi oleh Bahar Smith sendiri guys. Untuk kemudian mengkonfirmasi terkait kebenaran pengakuan Marisa tersebut. Bagaimana guys, kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.